Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita akan mempresentasikan tentang analisis regresi sederhana dan hitung perataan parameter yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Dr. Handes Haji Skandar Muda, Guru Warmi Jaya, Mente dalam mata kuliah CE205 yaitu Statistika dan Probabilitas Nama saya R.M. Raffia Marullo dengan NIM 2209205 Di sini saya akan membacakan bab satu yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang Analisis regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan kausal satu variable bebas, dependent, dengan satu variable terikat, independent. Namun, masih banyak mahasiswa S1 teknik sipil yang belum mengetahui tentang analisis regresi sederhana. Hitung perataan parameter sangat penting untuk memahami statistika. Hitung perataan parameter merupakan ilmu yang mempelajari tentang perhitungan statistika untuk pengolahan data pengukuran. Hitung perataan parameter dapat di-aplikasikan dalam berbagai jenis data. Namun, masih banyak mahasiswa S1 teknik sipil yang belum mengetahui apa itu menghitung perataan parameter regresi dan caranya. Yang ketiga, penerapan analisis regresi sederhana banyak digunakan dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang teknik sipil. Namun, masih banyak mahasiswa S1 teknik sipil yang belum mengetahui penerapan analisis regresi sederhana. Satu titik dua, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pemahaman mahasiswa S1 teknik sipil mengenai analisis regresi. Yang kedua, kurangnya cara menghitung perataan parameter pada regresi linia. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mahasiswa S1 teknik sipil mengenai penerapan analisis regresi sederhana dalam bidang teknik sipil. Satu titik tiga, pembatasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup seputar analisis regresi sederhana. Yang kedua, ruang lingkup seputar cara perhitungan perataan parameter regresi linia sederhana. Yang ketiga, ruang lingkup seputar perataan analisis regresi sederhana dalam bidang teknik sipil. Satu titik empat, perumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis regresi sederhana. Yang kedua, bagaimana cara menghitung perataan parameter regresi sederhana. Yang ketiga, bagaimana penerapan analisis regresi sederhana dalam bidang teknik sipil. Satu titik tiga. Yang pertama, untuk mengetahui definisi analisis regresi sederhana. Yang kedua, untuk mengetahui dan mempelajari cara menghitung perataan parameter regresi linia sederhana. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan analisis regresi sederhana dalam bidang teknik sipil. Satu titik empat, sistematika penulisan. Bapak satu, penahuluan. Membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah. Menurut KBBI, KBBI 2023, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu festival, arangan, perbuatan, dan sebagainya. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebab itu perkaranya. Pengertian analisis bisa juga adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen yang kecil, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang tertadu. Menurut komadulis 2015. Dua titik dua, pengertian analisis regresi sederhana. Menurut Sudiono 2014, analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau pausal satu variable independen dengan satu variable dependen. Analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab-akibatan antar variable faktor penyebab X terhadap variable dengan X. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan preditor sedangkan variable akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan responsor. Abdul Wahid NY HADAT TUBAYLA HALKASIM IA 2020 Lalu bab tiga, metodologi. 3.1 lokasi. Lokasi pembuatan PowerPoint ini. Di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat. 3.2 waktu. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 sampai 14 Maret 2023. 3.3 metode penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif karena dalam penelitian yang lancu pada beberapa sumber data seperti artikel, jurnal, buku, dan lainnya, serta memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung. 3.4 populasi dan teknik pengambilan sektor atau data. Pada penelitian ini, populasinya merupakan sumber data dari internet. Ada pun teknik pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan studi kustaka. Teknik studi kustaka dilakukan dengan mengumpulkan data yang rebutan dari jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. 3.5 data primer dan sekunder. Dalam pembuatan warboin ini, tulis menggunakan data sekunder karena informasi dan data telah ada sebelumnya. Yang datanya tidak diambil secara langsung. 3.6 instrument. Instrument pengumpulan data dalam penelitian warboin ini dilakukan menggunakan dokumentasi instrument terhikul energian. Dokumentasi menunjuk pada benda tertulis yang digunakan di dalam penelitian data melalui penelitian yang tertulis. 3.7 teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif yang dimana menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Menekankan kepada kejelasan, penyebab, alasan, dan hal-hal yang berdasarkan topik. 3.8 kerangka berpikir. Di sini, dari selainnya atau normatinya, analisis regresi sederhana adalah metode penelitian untuk mempunyai penelitian dengan setelah satu variable dependent dan satu variable variable independent. Desennya atau makhlukannya, mahasiswa satu teknisi PUB belum mempelajari analisis regresi sederhana. Terus selanjutnya ada pembahasan definisi, perhitungan, dan penerapan. Yang selanjutnya itu ada teknik analisis deskripsi, selanjutnya ada hasil dan pembahasan, dan selanjutnya ada kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. 3.9 diagram alian. Yang pertama, mulai, lalu pengertian analisis regresi sederhana, lalu perhitungan perataan parameter, lalu penerapan analisis regresi sederhana dalam bidang teknik sipil, lalu kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi, dan selanjutnya. Bapak 4, hasil dan pembahasan. 4.1, hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode deskripsi kualitas yang didapatkan bahwa analisis regresi sederhana adalah cara melakukan investigasi terkait relasi fungsional antara variable-variable berbeda. Relasi antara variable tersebut dituliskan dalam sebuah model matematik. Analisis regresi dipakai untuk uji asosiatif atau memprediksi variable bebas terhadap variable terikat. Sekarang U dan Bogi R 2016. Hitung perataan adalah suatu cara untuk menentukan nilai koreksi yang harus diberikan pada hasil pengukuran sehingga hasil pengukuran mengenai syarat biometriknya. Syarat biometrik merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi dari hubungan suatu pengukuran dengan pengukuran lainnya. Kol J.W dan Wolf ER 2019. Penerapan analisis regresi sederhana dan perhitungan perataan dalam bidang teknisi sipil mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variable A ditambah variable B akan menghasilkan suatu variable Y. Contohnya yaitu ketika jika semen dicampur dengan air maka akan menghasilkan beton. Selanjutnya 4.2 pembahasan. 4.2.1 Analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variable terikat atau dependent dan satu variable bebas atau independent. Dalam analisis regresi sederhana hubungan antara variable bersifat dunia di mana perubahan pada variable X akan diikuti oleh perubahan pada variable Y. Cara tetap XB, J, G, E, W, D, E, U, B, S, E, I, T, W, G, B, dan Tumenayo 2017. Di sini ada keterangan tentang rumus regresi sederhana. Model atau persamaan umum yang digunakan untuk analisis regresi sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya yaitu Y adalah variable terikat atau independent, X adalah variable bebas atau dependent, A adalah konsarta jika nilai Y jika X sama dengan 0. Yang B, koefisien regresi atau pengaruh negatif atau positif. Nilai-nilai A dan B bisa ditemukan dalam perhitungannya dan menggunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X Y dibagi n dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Untuk yang B bisa didapatkan dengan cara N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma X Y dibagi n dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dari rumus dan cara perhitungannya tersebut, sejatinya seorang peneliti dapat menggunakan regresi linear sederhana jika kita ingin mengetahui yang pertama, seberapa kuat hubungan antara dua variable, yang kedua, nilai variable terikat pada nilai tertentu dari variable bebas. Di sini terdapat contoh perhitungan regresi linear sederhana. Ini contoh data yang akan kita bahas. Nah, dari data sebelumnya, diperoleh yaitu dimasukkan ke rumus yang tadi A, yaitu sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X Y dibagi n dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Di sini dapatkan sigma Y yaitu 22779 dikali 1760477 dikali 49336 dibagi 32, 32 itu jumlah data yang sebelumnya. Nah, dikali sigma X kuadrat yaitu 1760477 dikurangi sigma X pangkat 2, 47844889, yang dimana hasilnya yaitu 671473. Lalu, kita mendapatkan hasil B dengan cara rumus berikut, kita mendapatkan 32 dikali 493366 dikurangi 6917 dikali 22779 dibagi 32 dikali 176047 dikurangi 47844889, yang menghasilkan yang menghasilkan B sama dengan 0,188889. Hasil akhir dari persamaan dan soal di atas dapat dilihat pada fungsi Y terhadap X sebagai berikut. Y sebenarnya A sama BX yang menghasilkan 671.472 ditambah 0.186X. Terdapat beberapa syarat sebelum melakukan perhitungan dengan analisis regresi sederhana sebagai berikut. Yang pertama, data diambil secara acak dari populasi. Yang kedua, data memiliki pasangan yang sama. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Selanjutnya, 4.2.2, analisis regresi sederhana dengan perhitungan parameter. Ketuk kuada terkecil metode parameter, merupakan metode parameter kuada terkecil dengan model matematik yang disusun berdasarkan parameter yang dicari dan besaran ukuran merupakan fungsi dari parameter. Model matematik merupakan model persamaan linear sehingga semua persamaan harus diliarkan terlebih dahulu menggunakan derajat elap. Persamaan koreksi kuada terkecil atau least square correction equation atau LXCE. LXCE sama dengan B transpose dikali B sama dengan minimum. Yang dimana B transpose dikali B yaitu AX dikali F transpose dikali AX min F. A transpose dikali X transpose dikali AX dikurang A transpose dikali X transpose dikali F dikurang F transpose dikali AX ditambah F transpose dikali F. Diferensialkan terhadap X yaitu A transpose dikali A, dikurang F transpose dikali A sama dengan 0. A transpus dikali A X min A transpus dikali F sama dengan 0 A transpus dikali A X sama dengan A transpus dikali F X sama dengan A transpus dikali A Langkat min 1 itu diinverse dikali A transpus dikali F Contoh hitung perataan parameter analisis regresi sederhana Ini data yang akan kita uji atau kita peneliti Dari data tersebut sehingga diperoleh data A matriks A yaitu sebagai berikut dan matriks F yaitu sebagai berikut Lalu disini terdapat ke matriks A transpus Lalu mengasiapkan A transpus dikali A Saudara lain 3 3 2 6 9 1 7 6 9 1 7 1 7 6 10 4 1 7 Tadi kan udah di A transpus dikali A Nah sekarang kita A transpus dikali F Yaitu dari A hasilnya yaitu 22 779 473366 Selanjutnya kita akan meng-inverse data A transpus dikali A yaitu sebagai berikut datanya Selanjutnya ketika udah di-transpose yang A transpus dikali A kita di-transpose menggunakan A transpus dikali F Yang datanya sebagai berikut Nah menghasilkan Y sama dengan A ditambah B X A nya itu yang atas yang A transpus dikali A minus 1 A transpus dikali F yang atas 671 472 Ditambah B nya itu yang bawah 0,16 X Hasil akhir dari persamaan dan soal di atas dapat dilihat pada fungsi Y terhadap X seperti berikut ini Y sama dengan A ditambah B X Y sama dengan 671 dikali 472 Ditambah 0,186 X Selanjutnya 4.2.3 Fungsi analisis regresi sederhana Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variable bebas dengan variable terikat Apakah memiliki huruf positif atau medatif Serta untuk memprediksi nilai dari variable terikat apabila nilai variable bebas mengalami kenaikan atau penurunan Menurut Tiba Zali 2016 Fungsi analisis regresi sederhana juga bisa sebagai berikut Yang pertama memperbaiki kesalahan Yang kedua memperkirakan masa depan Yang ketiga meningkatkan efisiensi Dan yang keempat memberikan insight baru 4.2.4 Tujuan analisis regresi sederhana Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variable terhadap variable lainnya Pada analisis regresi suatu variable yang mempengaruhi disebut variable bebas atau independent Variable Sedangkan variable yang dipengaruhi disebut variable terkait atau dependent variable Selanjutnya 4.2.5 Jenis analisis regresi sederhana Jenis analisis ini merupakan analisis regresi yang hanya tertidik dari satu variable dependent dan satu variable independent Variable metode ini adalah metode pertama yang dipelajari untuk memahami konsep dari regresi sendiri Di dalam regresi ini, variable independent ini akan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variable dependent Menurut al-YMD 2013 4.2.6 Contoh penerapan analisis regresi sederhana dalam bidang teknik sivil Dalam beberapa contoh kasus, modal regresi memberikan informasi yang cukup baik untuk melihat keterkaitan satu variable Sehingga, analisis regresi dapat digunakan dalam berbagai bisipin ilmu Salah satunya, bidang ilmu yang sering menggunakan analisis regresi ini adalah permasalahan teknik sivil Khususnya, kasus hubungan tegangan perdagangan atau ditarik pada batang bajak Bajak dalam logam paduan Logam besi oleh usur dasar dengan beberapa element lainnya, termasuk karbon Kandungan unsur karbon dalam bajak berpisah antara 0,2% hingga 2,1% berat sesuai bidnya Untuk mengetahui sifat lain yang terkandung dalam bajak, dilakukan pembelian perbuatan tarik bajak Uji tarik bajak dilakukan dengan memberikan sesuatu tergengang tarik dan beberapa pembebanan Pembebanan yang menghasilkan sesuatu renggangan Melalui uji tarik ini, dapat diketahui sifat rekanik suatu perbuatan bajak Dan seberapa besar bajak yang dapat reaksi terhadap tarikan Menurut Nasrudjuan Tamrim 2013 25. Kesimpulan, indikasi, dan rekomendasi 5.1. Kesimpulan Yang pertama, dalam pemodelan statistik dan statistika Penggunaan analisis regresi didatakan sebagai serangkaian proses Penghitungan yang dilakukan untuk memperkirakan hubungan antara variabel terikat atau dependent Yang sering dinamakan variabel hasil dan satu variabel Dan satu atau lebih variabel bebas atau independent Yang kedua, perataan parameter memiliki bermacam jenis metode Salah satunya dengan persamaan koreksi kuadrat terkecil Atau least square equation Ada beberapa teknik dalam perataan kuadrat terkecil Tetapi semuanya menghasilkan hasil yang identik ketika diaplikasikan dalam masalah yang sama Yang ketiga, penerapan analisis regresi sederhana dan perhitungan perataan dalam bilan teknik sifil Mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu variabel A dan variabel B akan menghasilkan suatu variabel Y Contohnya itu jika semuanya dicampur dengan lain maka akan menghasilkan suatu Dengan demikian, hubungan linia dari suatu data dapat ditentukan lebih akurat Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana cara penerapan analisis regresi sederhana dan perhitungan parameter dalam bidang teknik sifil 5 titik 3, rekomendasi 1. Pelajari pemahaman ilmu statistika untuk memperluas pengetahuan mengenai analisis regresi sederhana Dengan demikian, hasil pengelolaan data pengukuran dapat lebih akurat 2. Mencari pengetahuan yang lebih dalam terkait hitung perataan parameter regresi sederhana Agar mendapatkan gambaran dalam menarik kesimpulan hasil pengelolaan data nantinya 3. Mempelajari dan mengaplikasikan peranan ilmu analisis regresi sederhana Dengan hitungan perataan parameter dalam bidang teknik sifil Pada saat terakhir ini, kami akan menjelaskan tentang regresi yang kita dapat Yang pertama, ada KBBI 2023, definisi analisis diakses melalui website pada tanggal 12 Maret 2023 ke subtempat Yang kedua itu, kita ambil dari Abdul Wahid, M, Y, H, D, T, Subela, H, dan Alkosem, I, A Pada tahun 2020, Multiple Linear Regulation Modeling for Predicting Buildings Short Column Slot Under Gravity Lalu ada Alzwaini, F, M, S, Abdul Majid, M, H, dan Aljumaydi, H, S, M, pada 2013 Using Multi Variable Mineral Condition Technique for Modeling Productivity Construction Yang keempat, ada Col, JW, and Wolf AR 2019 The Hidden Frontiles, Ecology and Ethnicity in Alpine Valley, Universitas of California, France Lalu ada a cabine, Hkographers for Nanteringserectonis One day bedad One day bedad Gimana? Uma day bedad2017 ature 3 conjurasi rain udp Secatar 7 Aplane B Regression Disability in Modeling of Soil Setting for Geoteknical Civil Engineering Works in Calabar South, in the Journal of Technology. Yang ke-6, kita mengambil dari Gozalii 2016, aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 edisi 8, Semarang, Badan Penerbit Universitas di Benogoro. Selanjutnya ada Komarujun 2015, pengerjian analisis diakses melalui website pada tanggal 12 Maret 2023, Fokus ke-4. Selanjutnya kita ambil dari Nasudin Tamping, IR, pada tahun 2011, Modul Kuliah Struktur Bajak, Departemen Teknik Sipil, RTSP, ITM. Selanjutnya ada Sekarang, Go dan Bugi, 2016, Research Method for Business School Building Approach, Journal of Technology and Salah. Yang terakhir, kita ambil referensi dari Subyono pada tahun 2014, definisi analisis regresi sederhana dan berganda diakses melalui website pada tanggal 12 Maret 2023, waktu setempat. Sekian presentasi dari blog blog 7, terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.